Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tanaman hias cantik paling dicari di minggu ini. Tanpa terasa tahun 2022 telah memasuki bulan ke-7. Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit, dan selalu diberikan rejeki yang berlimpah. Bagi teman-teman semua yang ingin membeli tanaman hias, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias cantik paling dicari di minggu ini. Yang pertama adalah Hipoestes Polkadot Red. Tanaman Hipoestes Polkadot Red merupakan salah satu tanaman hias yang memiliki warna daun yang sangat cantik. Varian Hipoestes ini memiliki daun yang tidak terlalu besar dengan bentuk oval dan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri didominasi warna merah yang dihiasi motif berwarna hijau hingga hijau gelap di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, Hipoestes Polkadot Red dihargai di kisaran harga Rp20.000-Rp60.000. Yang kedua adalah Alokasia Corazon Aquino. Tanaman Alokasia Corazon Aquino merupakan salah satu varian Alokasia dengan tampilan yang sangat menawan. Tak mengherankan jika varian Alokasia ini banyak disukai pecinta tanaman hias. Alokasia Corazon Aquino memiliki daun berukuran sedang dengan warna silver kehijauan. Sementara bagian tulang daun dan guratan-guratan daunnya berwarna gelap. Di pasaran, Alokasia Corazon Aquino dihargai di kisaran harga Rp200.000-Rp600.000. Yang ketiga adalah Begonia Kraklin Rossi. Tanaman Begonia Kraklin Rossi merupakan salah satu varian tanaman hias Begonia yang memiliki corak daun yang sangat cantik. Varian Begonia Kraklin Rossi memiliki daun tidak terlalu besar dengan bagian tepian daunnya yang bergelombang. Daunnya sendiri berwarna hijau kehitaman yang dihiasi bintik-bintik berwarna putih di bagian permukaan daunnya. Sementara pada bagian bawah daunnya berwarna merah. Di pasaran, varian Begonia cantik ini dihargai di kisaran harga Rp25.000-Rp140.000. Yang keempat adalah Pilodendron White Knight. Tanaman Pilodendron White Knight merupakan salah satu varian pilodendron dengan tampilan warna daun yang sangat menawan. Pilodendron White Knight memiliki daun berbentuk oval dengan bagian ujungnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau tua yang dihiasi motif berwarna putih dan abu-abu di bagian penampang daunnya. Sementara batangnya sendiri berwarna coklat kemerahan. Di pasaran, varian Pilodendron ini dihargai di kisaran harga Rp1.000.000-Rp1.000.000. Yang kelima adalah Keladi Green Spider. Tanaman Keladi Green Spider merupakan salah satu varian Keladi hias dengan perpaduan warna daun yang sangat cantik. Keladi Green Spider memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri memiliki warna dasar merah tua yang dihiasi bintik-bintik berwarna pink serta tulang daun dan bagian tepian daun berwarna hijau. Di pasaran, varian Keladi Green Spider dihargai di kisaran harga Rp40.000-Rp180.000. Yang keenam adalah Skin Dapsus Pictus Exotica. Tanaman Skin Dapsus Pictus Exotica merupakan salah satu tanaman sirih hias yang memiliki tampilan sangat menawan namun harganya tergolong murah. Tanaman hias yang di tanah air sering disebut sirih silver ini memiliki daun berbentuk hati dengan ukuran yang kecil. Daunnya sendiri didominasi warna silver atau abu-abu dengan sedikit bercak-bercak berwarna hijau di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, varian sirih hias ini dihargai di kisaran harga Rp15.000-Rp70.000. Yang ketujuh adalah Aglonema Sultan Brunei. Tanaman Aglonema Sultan Brunei belakangan ini tengah banyak diburu kolektor tanaman hias. Varian Aglonema yang konon merupakan tanaman kesukaan Sultan Brunei Darussalam ini memiliki daun berbentuk oval dan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri didominasi warna kuning keemasan dengan sedikit warna hijau tua pada bagian tepian daunnya. Di pasaran, varian Aglonema ini dihargai di kisaran harga Rp150.000-Rp100.000. Yang kedelapan adalah Vittonia White Tiger. Tanaman Vittonia White Tiger banyak dicari orang karena kecantikan motif daunnya dan ukurannya yang ringkas. Varian Vittonia ini memiliki daun berukuran kecil dengan bentuk oval dan bagian tepian daunnya sedikit bergelombang. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi motif garis-garis berwarna putih yang hampir memenuhi permukaan daunnya. Di pasaran, varian Vittonia ini dihargai di kisaran harga Rp25.000-Rp70.000. Yang kesembilan adalah Kalatea Makoyana. Tanaman Kalatea Makoyana merupakan salah satu varian Kalatea dengan motif daun tercantik. Kalatea Makoyana memiliki daun yang tidak terlalu besar dengan bentuk oval. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau muda yang dihiasi motif sangat cantik berwarna hijau tua di bagian permukaan daunnya. Sementara pada bagian bawah daunnya berwarna coklat kemerahan. Di pasaran, varian Kalatea Makoyana dihargai di kisaran harga Rp30.000-Rp175.000. Yang kesepuluh adalah Sansoferia Starlight. Tanaman Sansoferia Starlight juga sering disebut Sansoferia Silver Honey. Varian ini merupakan varian Sansoferia yang memiliki tampilan sangat menarik. Sansoferia Starlight memiliki daun yang tebal dengan bentuk panjang meruncing. Daunnya sendiri didominasi warna silver kehijauan dengan bagian tepian daun berwarna kuning. Di pasaran, varian Sansoferia ini dihargai di kisaran harga Rp40.000-Rp125.000. Itulah 10 tanaman hias paling dicari di minggu ini. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini.